Bukan hanya ruang belajar, tapi kantin juga disediakan. Sutoto sangat senang dan bangga kepada SMP Negeri 3 Pandeglang karena pendirian kantin sehat dilakukan secara mandiri oleh pihak komite sekolah. Ia berharap apa yang dilakukan SMP Negeri 3 dapat dilakukan oleh sekolah lain. Karena selama jam sekolah, peserta didik adalah pihak yang bertanggung jawab. Maka pihak sekolah harus menyediakan fasilitas yang nyaman dan aman termasuk makanan atau jajanan yang sehat dan bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepala Sekolah Pak Adik Sendi, Pak Adik, Pak Adik, Pak Adik, Pak Adik. Terima kasih. Dan semua Dewan Guru, Ketua Komite, luar biasa. Kita telah menyaksikan bersama, luar biasa. Di SMP Negeri 3 Pandeglang. Jadi luar biasa kerasi murid-muridnya. Kami mengapresiasi. Ini adalah kerja keras. Semuanya kepompakan dari semua warga di SMP 3 Pandeglang. Mudah-mudahan ini bisa diperkankan. Dan hari ini SMP 3 Pandeglang meresmikan kantin sehat. Ini ada yang berbeda dengan kantin di sekolah lainnya. Ini anak tidak pakai uang secara langsung. Tapi anak membeli kucer. Dan kalau nggak habis Rp5.000, ada kucer kembaliannya? Iya, ada. Ada ya. Ini inovatif. Yang patut ditiru oleh sekolah lainnya. Dan hari ini juga ada mobil. Mobil operasional opsis. Operasi siswa. Untuk kegiatan anak-anak di SMP ini. Luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Sukses buat Jumaga. Jumaga bisa. Jumaga bisa. Jual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan mengucapkan Rasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kantin sehat SMP Negeri 3 Pandeglang secara resmi kita buka-buka. Inilah kantin sehat Jumaga. Keren. Di kantin luar biasa ini udah menunjukkan kearifan lokal Pandeglang. Bapak mau sarapan apa tinggal pocernya digunakan. Bapak mau luar biasa. Bapak mau ya, todita. Bapak mau runta ya. Keren Republican. Bocaほんmu rapinta. Keren boiler. Kita akan beli paket kucer Nanti Bapak duduk disini Nanti kita wajah Uang pertama Jadi itu bisa berapa makhluk? Itu Rp20.000 Rp50.000 Rp50.000 Berarti? Rp30.000 Berarti sudah disini Nanti ini sarapan pagi Di kantin sehat Bumaga Rp50.000 Rp50.000 Dan bisa dicotoh oleh sekolah-sekolah lain Karena saya baru lihat Dan bisa rasakan SMP Ada katanya seperti ini Mudah-mudahan ini berbeda di bahan kecontohan Planet Project Dan bisa dicotoh oleh sekolah-sekolah lain Untuk membuatkan seperti ini Sehingga siswa tidak jika keluar pak Tapi jika tetap di sekolah Kehutungan buat sekolah ada Buat koperasi ada Buat siswa juga ada Lupa seperti itu Mantap Rp5.000 Rp5.000 dapat berapa Coba? Dapat jajanan yang Rp5.000 Oh ini Rp5.000 ya? Dapat Rp5.000 Ayam Tapi jangan berebut Tidak boleh Ya langsung semuanya Duduk Kalau sudah berada di tempat Langsung duduk Ya yang sudah berada di sini Langsung duduk Oke selamat siang Selamat siang Kalian silahkan duduk semuanya Silahkan yang rapi bersih tertib Ya duduk Alhamdulillahirrahmanirrahim Yumagabisa sekarang sudah mempunyai Kendaraan operasional Yang akan membawa kalian Dalam berbagai event atau kegiatan Alhamdulillahirrahmanirrahim sekali lagi ya Kendaraan operasional ini nanti Akan diresmikan oleh Bapak Sekdis Kabupaten Pandeglang kita ya Kepada Bapak Dr. Haji Sutoto Ambilisi kami persilahkan Diawali dengan pemecahan Kendi Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim terima kasih dinyalain dulu pak katanya dinyalakan bunyinya tidak ada nih sekolah SMP yang punya mobil operasional seperti ini baru SMP hai 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 aduh 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 luar biasa yuma gak bisa nih jangan kebagian nih oke anak-anak duduk kembali ya yang udah tidak dapat Alhamdulillah duduk kembali sayang ini ada lagi macam kegiatan SMP3 yuma gak bisa Alhamdulillah sampai sekarang ini berhasil sukses Ambilah Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Kepala sekolah kita Bapak ading sayang di SPD duduk kembali sayang duduk Oke duduk istirahat ya mana aduk istirahatnya ya duduk 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 duduk-duduk Oke Aiga pintar anaknya diarahkan ke lapangan enggak ada di situ Aiga silahkan dan yuma ga pencinta alam Klambing Club perlu kalian ketahui ya tidak ada sekolah SMP dimanapun di Kabupaten Perera yang mempunyai papan panjat teping seperti ini baru SMP3 Banten nggak ada loh baru SMP3 Banten kan nggak ada kalian nanti silahkan ikut untuk menjadi atau gabung ke dalam eh ekskol yupak ini ya kayak yupakin nanti akan disediakan oleh Bapak ya ini akan disediakan oleh pada dirajadi anggota saudara juga beliau adalah ketua FPTI apa itu FPTI federasi panjat tebing Indonesia pencap pandegang luar biasa Bapak selamat datang kita akan langsung putung potong tumpang untuk meresmikan papan panjat tebing ini Bapak Mangga silahkan bismillahirrahmanirrahim ya ini ini tim panjat tebing kita ya tim pencinta alam kita eh dengan pelatihnya ini kacamang weh ini adalah tim apa sih rescue ya vertika rescue apa namanya vertika rescue Indonesia Indonesia ada kecelakaan kecelakaan pesawatnya camung yang mengelamatkan yang mencari atau ya silahnya ya silahkan nanti kalian gabung dengan mengucapkan nggak Bapak aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah semoga dengan berdirinya pabat panjat papan panjat tebing di SMP 3 Pantai Gelang akan lahir atlet adat panjat tebing Pantai Gelang yang tidak hanya mampu berprestasi di tingkat kalupaten profesi nasional tapi juga bisa berprestasi di tingkat internasional dengan bertepkan bismillahirrahmanirrahim kita resmikan papan panjat tebing SMP negeri 3 Pantai Gelang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ininya di kepingiran langsung demonya Pak Oke ingetin bahwa kita punya tim pencinta alam ya salah satu diantaranya ada tim panjat tebing kalau ada yang bertanya apa itu yupak yupak itu adalah kepanjangan dari yus yumaga pencinta alam Klambing Club jadi ceknya ada dua jadi disabutnya atau dinamanya yupak yupak Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton